Halo selamat siang Tribunal, saat ini saya sedang ada di Masjid Al-Jabr pada tahun baru Islam 1945 di Ciriya. Saat ini para jamaah telah meninggalkan masjid karena tadi dilaksanakannya sholat zuhur berjamaah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Memang pada libur tahun baru Islam ini tidak sebanyak seperti saat libur lebaran kemarin. Namun para jamaah tetap mengunjungi Masjid Al-Jabr untuk melakukan wisata religi. Karena selain dari arsitektur Masjid Al-Jabr sendiri yang menarik, saat ini sudah dibuka untuk masyarakat umum museum Nabi Muhammad SAW. Juaca di sini cukup panas terik ya Tribunal, jadi bila Tribunal sedang bingung ingin berlibur kemana, bisa mengunjungi rekreasi wisata religi ini karena tidak ada tiket masuk untuk masuk ke area. Selain wisata religi juga tribuners bisa kuliner bahkan berbelanja di sekitar area luar Masjid Al-Jabr karena banyak dari para UMKM yang berjualan. Siapa nih di sini tribuners yang sudah ke rumah berkunjung ke Masjid Al-Jabr? Kira-kira ada spot unik atau bagian mana yang disenangi tribuners di Masjid Al-Jabr ini, boleh komen di bawah. Bagi tribuners sendiri jangan khawatir untuk kebingungan parkir di mana karena saat ini banyak kantong-kantong parkir yang tersedia, baik dari pihak masjidnya sendiri yang menjediakan maupun para maha, para masyarakat yang berada di sekitar luar ini membuka jasa lahan parkir. Nah untuk ke area masjid kita harus membuka alas kaki karena merupakan batas suci dari masjid area masjid ini. Karena siang ini cukup terik ya jadi beberapa area di sini banyak penguat. Jemaah yang berdiam diri di area peduh. Nah ini baru saja para jemaah yang telah melaksanakan sholat zuhur secara berjemaah. Bagi tribuners diingatkan kembali bila berkunjung ke Masjid Al-Jabr ini untuk tetap menjaga barang bawaannya, jangan sampai tertinggal atau hilang karena ini merupakan area publik. Mari kita coba ke area masjidnya. Nah bisa dilihat di sini tribuners banyak para jemaah yang menghabiskan waktu libur tahun baru Islam 1945. Storinnya sedia ini dengan memenjani sapa relaisi ini masih tahu. Berluar! Bia! 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 Esensi dari kehidupan kita Tidak ada lain, hanyalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tidak semata-mata, kata Allah Aku jadikan jin dan manusia Hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita cek hal ini yang terlalu Apakah hidup kita itu hanya bersandar kepada Allah Apakah hidup kita ini dengan penuh beribadah kepada Allah Apakah kita bekerja hanya sekedar kita mencari nafkah Apakah kita bekerja hanya sekedar mengumpulkan harta Padahal yang namanya bekerja itu tidak lain adalah ibadah kepada Allah Bekerja itu adalah disabilillah Bekerja itu adalah jihad di jalan Allah Apakah kita hidup di dunia ini hanya sekedar mengumpulkan harta Ingat kata Nabi ya, wahai hadirin rahmatullah Apa yang bisa melalaikan kita sampai kita nanti Menyisah di alam kita Jadilah lain adalah Alhamdulillah, berkasa Kita telah membalik mengumpulkan apa Sampai kita lupa dan larikan di dunia ini Nah, tribunat ini merupakan area salat dari para akwat atau perempuan Nah, saat ini juga sedang berlangsung cerama Salat-salat juhur Dari Bandung, Jawa Barat, saya anak-anak Jangan lupa like, subscribe, dan share ya